Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbagi diri Menghampiri Teman-teman semuanya Nah udah lama banget kita gak nge-vlog bareng Dan hari ini ada momen spesial Karena aku dapet cel Dapetan tangan dari ACT Untuk berangkat ke suatu tempat Melihat-lihat disana Dan melakukan kegiatannya tentunya Kalau kalian penasaran Ikut terus penjalan kita Bareng Nata Wardah Pokoknya ambil yang baik-baik Buang yang buruk-buruk Let's do the go Di kondisi pandemi kayak sekarang ini Tetap kita harus memperhatikan keamanan Jadi kita harus pakai Masker wajib ya kalau keluar rumah Ini instruksi dari pemerintah kita Sebagai wajar-wajar yang baik kita harus taat Dan memang hari ini kita memang harus keluar Karena ada beberapa edukasi Yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat Mudah-mudahan ini bisa memberi Matuhan untuk kita semuanya Ya, ayo kita jalan Nah teman-teman semuanya sekarang kita sampai di Minara 165 Jadi sebenarnya hari ini program kita Kita mau datang ke Jakarta Careline Jakarta Careline ini adalah salah satu program Yang menurut aku Ini keren banget Karena di era pandemik seperti sekarang ini Banyak surat-surat yang butuhin bantuan ya Tapi mereka gak bisa akses kita Nah gimana cara kerjanya Jakarta Careline ini Nanti kita lihat gimana Kegiatannya seperti apa Persebuturnya seperti apa Itu yang berjalanan kita hari ini Seperti itu ya kan? Tapi sebenarnya kita harus pilih tangan dulu Ya, biar bersih Ya, tapi gak aman Karena kita gak tau kita menyerang aja Teman-teman semuanya sekarang kita sudah sampai di depan ruangan Jadi kita akan lihat seperti apa kegiatannya Terus seperti apa periwakannya Karena aku baru tahu tadi di bawah Ternyata kegiatan ini berjalan selama 24 jam teman-teman Baru ingin coba Selama 24 jam Teman-teman dari Jakarta Careline ini Melayani ataupun menerima Kelupaan ataupun aduan tentang bantuan Ataupun kebutuhan dari masyarakat Yang saat ini tidak kita pungkiri Di karena pandemik banyak selesai-selesai yang butuh bantuan Terima kasih telah mencapai ke dalam Ketika ketemu sama Tuan-tuan bisa lihat Nanti aku akan menunjukkan kegiatan di sini Dan memang di sini itu 24 jam Dari jam 7 sampai jam 7 malam Terus ganti shift lagi jam 7 malam sampai jam 7 pagi Sekarang kita mau Hari ini masuknya itu telpon 5 ribuan tau Masya Allah Jadi mereka itu 50 karyawan ya Itu terima 5 ribu telpon bayangin ya 50 sukarelawan Waalaikumsalam Mas Natal Assalamualaikum Mbak Wardah Kami menggabung maaf ya Ih senang sekali di atas kunjungannya ya Supres buat kami semua Terusnya teman-teman yang ada di sini Yang memang setiap hari kerjanya 24 jam Iya Tapi kami ada 2 shift Jadi shift yang pertama itu jam 7 pagi sampai jam 7 malam Dan yang kedua jam 7 malam sampai dengan jam 7 pagi Insya Allah kami menerima para penelpon dengan senang hati Dengan ramah gitu kan Tetap press teman-teman yang ada di sini Seperti ini insya Allah Memang kami melihat dampaknya COVID-19 Yang bukan hanya dampak kesehatan saja Justru dampak yang besar ada pada kemiskinan Mohon maaf ya gitu kan Dampak kemiskinan yang semakin rentan Khususnya bagi para masyarakat prasejata dan rentan pangan Dari sinilah aksi cepat tanggap gitu kan Menginisiasi program awalnya Humanity Care Line Memberikan pangan gratis kepada masyarakat Khususnya terdampak COVID-19 di daerah DKI awalnya Seperti di daerah Jakarta dan sekitarnya Dan alhamdulillah atas kerja sama kami dengan Pemprog DKI Iya Maka nama kami menjadi Jakarta Care Line Untuk secara sistem itu dalam berubah gitu kan Hanya memang ini untuk mengintegrasikan data Dari data penelitian yang ada dengan data kami Agar terdistribusi secara masif dan merata gitu saja gitu Dan yang kami pun perluas dari hanya DKI ke Jabodetabek Untuk bisa mendapatkan bantuan dari data penelitian itu seperti apa? Baik mudah sekali ya gitu Kami punya cepat, mudah, tepat, masif ya dan memberdayakan gitu Hanya tinggal telepon dengan kami berikan bebas pulsa Jadi tanpa mengeluarkan pulsa sedikit penelpon menghubungi kami Tim operator akan siap melayani dengan senang hati gitu kan Hanya telepon hanya data nama, nama telepon dan alamat Karena untuk pengantarannya Maka secara otomatis data yang sudah ter-input di sistem teman-teman operator Akan langsung ke tim distribusi Langsung ke tim data, tim data langsung mendistribusikan Nah maka langsung jual kami pun akan sampai Mematakan berasnya ke tempat ke alamat tersebut Jadi sebelumnya teman-teman ini pekerjaannya apa? Sebelum menjadi operasi, macam-macam Macam-macam, ada yang dari perusahaan fleasing, startup ya seperti itu Ada juga yang dari, mohon maaf, asuransi dan yang lain-lain Alhamdulillah mereka bisa kami berdayakan di program Jakarta Care Line Kita juga mau dong wawancara salah satu relawan yang ada di sini Nah dan ternyata relawannya itu ada di samping kita dari tadi Jadi ini dia Mbak Sisil, Assalamualaikum Mbak Nah ini Mbak Sisil ini salah satu relawan yang ada di Jakarta Care Line Jadi kita mau tanya sedikit ya Mbak Kalau sebelumnya Mbak kerjanya di mana? Sebelumnya saya kerja di salah satu perusahaan yang boleh di Jakarta Utara Itu baru aja dua bulan Baru aja itu ya di resepi Karena saya baru, jadi yang lama yang dipertahankan Begitu, jadi ini salah satu relawan yang terkena dampak Covid ini Dan Alhamdulillah ya dengan adanya Jakarta Care Line Akhirnya Mbak Sisil bisa kerja di sini ya Mbak Sisil ada berapa lama di sini? Saya dari gabung 2 tanggal 25 25? Tentunya banyak pengalaman ya Perasaannya bisa bergabung di Jakarta Care Line Sebenarnya? Menurut saya merasa bangga ya Saya terdampak, tapi ada yang terbisuknya terdampak Terutama kan dalam kondisi gaji ini kan paman itu nomor utama Ya, penyertaan kita apalagi itu Saya ngomong di luar Jadi kalau misalkan saya pernah beberapa itu dapat ke luar Mbak kira-kira saya dapat ke luar Saya belum dapat ke luar Mbak dari pembinaan Terut, jadi saya tahu nanti gini Saya boleh daftar Itu kan? Jadi maksud saya kanan hanya turun Jadi ya Ternyata ada yang lebih yang keuntungan gitu ya Jadi teman-teman ini luar biasa ya Aku sih mengapresiasi sekali kegiatan ini Terus buat teman-teman yang mau juga berkontribusi di sini Aku juga yakin Mbak Lilis gak cuma kata pengen pekerjaan sih Tapi memang ada sisi lain yang Mbak Lilis lihat ya Tentunya untuk kegiatan sosialnya Makasih banyak Mbak Lilis Semoga sehat selalu Semangat Selamat berkerja lagi Selamat berjuang lagi Sekarang mau nyobain Aku jadi operator Operatornya Dan ini ada teksnya Kita harus diiputin Cara jawabnya seperti apa Semoga aku bisa ya Kita mau cobain Assalamualaikum Jakarta Airline Aksi cepat tangkap Selamat siang Dengan saya Wardah Ada yang bisa kami bantu? Iya Pak Mohon maaf Dengan siapa saya berbicara? Iya baik Bapak Ari Terima kasih sudah menghubungi Jakarta Airline Boleh saya dibantu untuk data Bapak Ya mohon nomor telponnya ya Pak Alamatnya sudah sesuai dengan KTP atau tidak Pak? Sudah sesuai ya? Terima kasih sudah menghubungi kami Ya terima kasih sudah menghubungi kami Selanjutnya kami konfirmasi lewat WhatsApp Ya selanjutnya kami konfirmasi lewat Pak ya Pak Mudah-mudahan bisa menjadi rejeki Bapak ya Mudah-mudahan bisa menjadi rejeki Bapak ya Selamat bapak Sehat selamat bapak Jangan kesehatan Jangan kesehatan ya Sisi sini Dini Dini makanan Ternyata lebih gampang Review depan kamera Daripada terima telpon dari orang Terima telpon dari orang Terima telpon kita sudah sampai Di tempat Nah di Kodim Kodim ya Distribusi berasnya Nah sekarang aku Insya Allah akan challenge Bagaimana rasanya menjadi kurir Pendistribusian Pendentuan beras ini Nanti lihat keseruannya Ya Nah teman-teman semuanya ini Ya Untuk wilayah Jaksel ya Nah ini bersama Kodim Yang akan menghantarkan Pendistribusian Bantuan ini Jadi tadi Teman-teman yang punya Punya kuruhan Yang kena dampak dari Covid Nanti langsung telfon Ke yang tadi Ke operatornya Diberi kalian yang punya Tetangga yang mungkin hari ini Sedang butuh bantuan Ataupun Kalian sendiri yang mungkin butuh bantuan Silahkan telfon ke nomor bawah ini Free Insya Allah akan diproses Dan akan mendapatkan bantuan Ini Merata dan menyuruh Kodim Koordinator Koordinator di Jaksel 1 Gimana mas Udah berapa hari Kalau sekarang udah masuk 20 hari Udah 20 hari ya Udah berapa banyak Beras yang didistribusikan mas Kalau di Jaksel Kira-kira ada 5 ribu Lebih 5 ribu Lebih 5 ribu Penerima Berarti 1 orang itu dapat 5 kilo ya 5 kilo Teman-teman semuanya Setiap harinya Dan ini Pastilah cukup membantu Terus yang nganterin Gimana prosesnya mas Kalau kita kan udah mesen Grabnya tadi Udah masukin alamat-alamatnya Nah sekarang Grabnya udah dateng Ini ya bapak ya Bapak ini Kali nganter berapa pak 5 5 ya Kali Satu karungnya 5 kilo Kelima tempat Alhamdulillah pak ya Gak ada pendukang Tapi ada Kedekatan ini ya Bisa kebantu Saya fokus disini sekarang Gara-gara pandemik ini Memang terasa ya Maksudnya Terasa semuanya Terasa Bukan sayap Semuanya dah Terasa Ada bantuan ini Mereka bilang Itu sangat pembantu Saya juga senang sih Nganternya Selain Saudara-saudara kita Yang memang terdampak Dalam artian Yang mungkin Kestartus sosial Terkena Juga teman-teman Saudara-saudara kita Yang Bekerja di Untuk online Terbantu juga Dengan adanya kegiatan ini Jadi Alhamdulillah Kalau saya lihat Yang menerima manfaatku Ada banyak sekali Pertama jelas Teman-teman kita yang Terdampak Terus sosialnya Terus Tadi Yang di operator Itu teman-teman yang Mungkin dari Kerjaan yang lama Mereka Tidak bisa bekerja Tapi dapat juga Peluang pekerjaan Terus yang ketiga Sekarang Bapak Kayak Pak Junaidi ini Alhamdulillah dapat Pekerjaan juga Pak Yang berkah pokoknya Semangat Pak ya Ya teman-teman Semua sekarang Aku mau Jalan Mengantarkan Bantuan ini Ke Saudara-saudara kita Aku menerima challenge Dari ACT Dan habis ini Aku kayaknya Akan menantang Teman-teman aku yang lain Untuk buatkan hal Let's go Nah Selanjutnya kita udah sampe Di 11 daerah Di Jakarta Selatan Kita turun Kita mau langsung Mengantarkan Paket ini Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat menunggu lama ya Ini saya mau mengantarkan Paket dari Jakarta Careline Mudah-mudahan bermanfaat Ini bantuan dari Teman-teman semuanya Alhamdulillah Mudah-mudahan Sedikit peninginan Tuhan Terima kasih Banyak ya Mas ya Bapak 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 Jadi teman-teman Alhamdulillah Kita sudah sampaikan Apa namanya Paket Beras Dari Jakarta Careline Dan hari ini Sengaja saya di challenge Sama teman-teman Untuk menjadi kurir Penganturnya Jadi buat teman-teman Mudah-mudahan Hal sederhanan ini Bisa berkontribusi Membantu Saudara-saudara kita Itulah intinya Kita sebanyak-banyak Bersyukur Mudah-mudahan Bisa memberikan Manfaat yang positif Mungkin sekian Untuk perjalanan vlog Kita hari ini Dan luar biasa Aku punya eksperien Pengalaman baru Di challenge Jadi kurir Pengantar berasnya Semoga ada manfaatnya Mohon maaf Kalau ada salah Karena kita hanya manusia Biasanya tidak pernah Leput dari kita Leput dari kita Leput dari kita Leput dari kita Allah kuasa Jangan pernah berharap Berharap Hanya pada Allah Sekian dari kita Wassalamualaikum Wabarakatuh Selamat menikmati